Ini adalah sekte kuno. Meski luasnya tidak terlalu luas, terlihat dari bangunan-bangunan kuno yang merupakan faksi dengan sejarah yang sangat panjang. Tapi sekarang sekte ini telah dihancurkan, dan ada mayat di mana-mana. Mayat termasuk manusia dan monster. Hal yang paling menakutkan adalah cetakan kaki yang jaraknya puluhan ribu mil terpampang di tanah. Cakar inilah yang memusnahkan seluruh sekte dengan satu pukulan. Hal yang paling menakutkan adalah tanah yang tergores cakar, tanahnya berbatu, sangat keras, dan sulit untuk ditembus dengan pisau atau senjata. Ketika Yue Zifeng melihat cetakan kaki yang besar, dia tidak bisa menahan nafas. Tampaknya sekte ini bertarung dengan monster pada saat itu. Pemilik cakar ini jatuh dengan satu cakar, sekte itu dihancurkan, dan semua monster mati. Kakak Longchen, semua mayat di sini sekeras mayat, sangat aneh. Seorang pria kuat menyeret mayat monster di tangannya dan mendatangi Longchen, matanya penuh kengerian. Itu adalah monster setinggi sembilan kaki dengan enam tangan dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik ikan. Saat ini, matanya penuh ketakutan, dan wajahnya terdistorsi, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya takut sebelum dia mati. Hal yang paling mengejutkan adalah ia tidak memiliki satupun bekas luka di tubuhnya. Seperti yang dikatakan pria itu, tubuhnya sekeras batu, dan ada garis-garis seperti batu di sisiknya. Dang Dang Seseorang mengetuk beberapa kali dengan senjata, dan terdengar dentang keras, yang bukan suara yang seharusnya dimiliki oleh tubuh daging dan darah. Hal yang sama berlaku untuk setiap orang yang memeriksa tubuh orang lain. Penampilannya yang aneh membuat orang merasa ketakutan. Senior, bagaimana menurutmu? Longchen membawa mayat itu ke depan Feng Xin Yu. Dia belum pernah melihat hal yang aneh sebelumnya, jadi dia perlu meminta nasihat Feng Xin Yu. Aku ingin melihat apa yang kamu katakan. Feng Xin Yu tersenyum. Ada energi bumi yang kuat di tubuh monster ini. Dilihat dari bentuk jejak kakinya, sepertinya ditinggalkan oleh monster kadal raksasa. Qi, tidak mungkin menilai keluarga yang mana itu. Kata Longchen. Feng Xin Yu menganggup dan berkata, seperti yang diharapkan menjadi dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, pengetahuan ini sungguh menakjubkan. Analisis Anda benar, ini adalah varian dari kekuatan sistem bumi, yang dikenal sebagai kekuatan sistem kristal. Tapi tahukah Anda, seringkali, kata-kata kita tidak begitu akurat dan tidak tepat saat diungkapkan. Alasan mengapa disebut sistem kristal adalah karena nama mereka adalah keluarga kadal monster kristal darah, yang merupakan spesies yang diturunkan dari era kekacauan. Menurut legenda, itu berasal dari ras yang sama dengan buaya darah huangkuan, tapi dari mana asalnya. Tapi tidak ada yang tahu. Kadal monster kristal darah adalah ras yang sangat istimewa. Darah mereka tidak ada di dalam tubuh, tetapi akan memadat di permukaan tubuh, membentuk gumpalan. Benjolan ini seperti spar, dari kejauhan, mereka terlihat seperti memakai armor spar. Jadi, meskipun telah menggunakan kekuatan gaibnya, Anda tidak dapat merasakan kekuatan garis keturunannya, karena garis keturunannya terbungkus dalam tiang, dan setelah pukulan dikeluarkan, kekuatan garis keturunan tersebut akan mengalir kembali. Ini adalah metode serangan yang sangat langka. Sejauh ini, di antara makhluk yang saya kenal, hanya kadal monster kristal darah yang memiliki kemampuan ini. Petik 2. Kekuatan garis keturunan mengalir kembali. Bukankah itu berarti stamina bertarung mereka tidak ada habisnya? Tang Wanner tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Feng Xinyu berkata, meskipun tidak dapat dikatakan tidak ada habisnya, tetapi karena konsumsinya yang kecil, ia memiliki daya tahan yang luar biasa. Ini balapan yang sangat sulit. Setelah mendengarkan analisis Feng Xinyu, hati semua orang terkejut. Melihat jejak kaki besar yang jaraknya puluhan ribu mil, dan melihat tubuh sekeras batu itu, mata semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dengan kekuatan yang mengerikan dan daya tahan super, bukankah perlombaan melawan langit seperti itu tidak akan terkalahkan? Apakah mereka klan monster? Long Chen bertanya. Itu adalah klan iblis, kata Feng Xinyu. Kekuatan mereka? Kekuatan asli tersembunyi di dalam alkimia, atau di dalam inti kristal? Long Chen bertanya. Feng Xinyu tercengang sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Apa? Apakah Anda akan mendapatkan ide mereka? Long Chen terkekeh dan berkata, Legion Darah Nagaku memiliki dua saudara laki-laki, keduanya adalah pembudidaya sistem tanah. Saya pikir jika mereka mendapatkan rune aslinya, mereka mungkin memiliki peluang besar untuk mendapatkan kemampuannya. Petik 2. Faktanya, ketika dia melihat kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, Long Chen langsung memikirkan Li Qi dan Song Mingyuan. Kekuatan keduanya lebih dari fleksibel, tapi tidak cukup kuat. Dari segi pertahanan, dengan adanya mereka berdua, keamanan Dragon Blood Legion sangat terjamin. Namun dalam hal kekuatan serangan dan kematian saja, keduanya sangat tertekan. Di antara empat komandan Legion utama, sifat mematikan mereka adalah yang terlemah. Meskipun Guoran telah menciptakan senjata magis eksklusif untuk mereka, atribut elemen bumi tebal dan panjang, dan mereka ditakdirkan untuk memiliki kekuatan pertahanan yang lebih dari cukup dan kekuatan serangan yang tidak mencukupi. Sebenarnya di Dragon Blood Legion, selama ada elemen tanah yang kuat bertahan saja sudah cukup. Tetapi akan spiritual keduanya telah menyatu dengan energi sistem bumi, dan mereka tidak dapat diubah, bahkan Long Chen tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang kesempatan itu datang, mata Long Chen langsung berbinar. Jika salah satu dari Liki dan Song Mingyuan mendapatkan energi semacam ini, maka keduanya akan menyerang dan bertahan, satu kuat dan satu lunak, dan mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Mendengar bahwa Long Chen sedang merencanakan kadal monster kristal darah, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir merasa kulit kepala mereka mati rasa, terutama ketika mereka melihat mata Long Chen bersinar, mereka gemetar untuk beberapa saat. Kadal monster kristal darah adalah ras khusus. Mereka tidak memiliki inti kristal, dan tidak ada alkimia batin. Rune asli mereka ada di kristal darah di sekitar mereka. Poin kuncinya adalah bahwa setelah kristal darah dicabut, rune darah mereka akan memasuki keadaan tidak aktif, dan setelah jangka waktu tertentu, mereka akan hancur sendiri. Sangat sulit untuk merebut kekuasaan mereka. Feng Xinyu berkata, Kamu mengatakan waktu tertentu, berapa lama? Long Chen bertanya. Dikatakan akan memakan waktu beberapa bulan gelombang, saya tidak yakin secara spesifik. Feng Xinyu merenung sejenak. Beberapa bulan? He he, tidak masalah. Long Chen lega ketika mendengar bahwa itu beberapa bulan. Tidak sulit untuk mencabut kekuatan aslinya dari kadal monster kristal darah, karena Long Chen memiliki pohon dao surgawi. Selama dia membunuhnya, dia dapat dengan mudah mendapatkannya. Kuncinya adalah rune asli mereka, karena jika Anda ingin mengontrol kekuatan sumber, Anda memerlukan restu dari sumber rune, jika tidak, percuma memiliki kekuatan kristal darah tetapi tidak dapat mengerahkannya. Meskipun Long Chen memiliki Seven Treasure Glaze Tree, tidak peduli apakah Liki atau Song Mingyuan mendapatkannya, mereka dapat belajar darinya dan mencari tahu cara menggunakannya, tetapi itu akan memakan terlalu banyak waktu dan pengalaman. Jika Anda mendapatkan rune asli, Anda dapat langsung merangsang kekuatan kristal darah. Selain itu, dengan dasar rune asli ini, akan lebih mudah untuk mempelajari dan melatih kekuatan magis Anda sendiri di masa mendatang. Long Chen mengulurkan tangan dan mengumpulkan semua mayat monster ke dalam ruang yang kacau, mendorong pegunungan di kedua sisi, dan mengubur sekte ini, karena tidak ada waktu untuk mengubur mereka, jadi dia hanya bisa melakukan penguburan sederhana, yang lebih baik daripada mengekspos mayat mereka ke hutan belantara. Kerumunan terus bergerak maju, tetapi setelah berjalan lebih dari satu jam, mereka melihat tim yang kuat di kejauhan. Long Chen melihat tim itu, dan tim itu juga melihat sisi ini. Hahaha, pavilion Feng Shenhai, kebetulan sekali. Pada saat ini, suara aneh datang dari tim, dan kemudian seorang lelaki tua dengan mulut tajam dan pipi monyet muncul di depan tim. 5.542 Uying Jianzong Ketika dia melihat pakaian sekelompok orang, Feng Xinyu tidak bisa menahan cemberut, mengenali identitas kelompok orang tersebut. Mendengar nadanya, sepertinya mereka tidak terlalu bersahabat dengan kita, kata Long Chen. Tidak ada banyak keterkejutan dalam suara lelaki tua itu, tetapi sedikit saden frude. Uying Jianzong pernah berkonflik dengan Feng Shenhai Ge, dan Feng Shenhai Ge saat itu sama lemahnya dengan sekarang. Pada akhirnya, mereka diintimidasi oleh Uying Jianzong ke pintu rumah mereka, dan Zhongge lah yang pada akhirnya mengusir mereka. Dalam pertempuran itu, sekte pedang tanpa bayangan selalu bangga akan hal itu, menyebar kemana-mana bahwa sekte pedang tanpa bayangan mengalahkan Feng Shenhai Ge. Feng Xinyu berkata, Hah, siapa kamu? Mengapa He Qingliu tidak memimpin tim? Mungkinkah dia sudah mati? Pria tua berpipi monyet bermulut tajam itu memandang ke arah Feng Shenhai Ge, dan melihat bahwa Feng Xinyu adalah satu-satunya yang memimpin tim, dia tidak dapat membantu tetapi Yin dan yang itu aneh dan asli. Tanpa mencicit Feng Xinyu, Long Chen berdiri langsung dan berkata dengan keras, Hei, adikmu terlihat seperti monyet, dan dia membawa pedang di punggungnya. Lihatlah pedangmu dan itu akan menyeret lantai ke atas. Teater mana yang tidak menangkap raksasa monyet dan membuatmu lari? Jangan membuat masalah, cepat kembali, sudah terlambat untuk dikalahkan. Petik 2 Pria tua itu tingginya sekitar lima kaki, tetapi dia membawa pedang sepanjang enam kaki di punggungnya. Bahkan jika dia memiringkan punggungnya, ujung sarungnya hampir menyentuh tanah. Selain itu, dia terlihat seperti monyet, dan jubahnya lebar dan terlihat sangat lucu. Bahkan dengan konsentrasi Feng Xinyu, Long Chen hampir tidak menertawakan apa yang dia katakan. Dalam hal menyakiti orang, tidak banyak orang di dunia ini yang lebih kuat dari Long Chen. Pria ini terlalu menyakitkan, dan dia langsung menyapa orang lain. Bocah itu sedang mencari kematian. Begitu lelaki tua itu berjalan di depan orang banyak, dia dimarahi oleh Long Chen. Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, membuka matanya lebar-lebar, melangkah maju, dan sosok itu menghilang seketika. Saat dia menghilang, Tianjiao di pavilion Feng Xinyuai berseru, lelaki tua ini menghilang dari persepsi mereka, mereka belum pernah melihat gerakan yang begitu menakutkan. Mencari adikmu. Patah. Orang tua itu baru saja menghilang ketika Long Chen menamparkan kekosongan dengan tangan besar. Dengan keras, kehampaan itu meledak, dan sosok lelaki tua itu muncul. Ledakan. Dengan keras, lelaki tua itu ditampar oleh Long Chen dan terbang jauh, dan para ahli dari sekte pedang tanpa bayangan berseru. Nenek Moyang. Mereka tidak berani membayangkan bahwa leluhur mereka ditampar oleh seorang murid muda ketika dia melakukan tindakan yang buruk. Orang-orang kuat di pavilion Feng Xinyuai juga terkejut. Long Chen hanya memukul lelaki tua itu dengan santai tanpa menunjukkan fluktuasi darah. Melihat pukulan Long Chen, bahkan Feng Xinyu tergerak olehnya. Orang tua itu adalah master yang menakutkan, dan Long Chen sama sekali bukan lawannya. Dia sudah siap untuk bergerak, tetapi Long Chen dengan mudah menyelesaikannya. Pukulan Long Chen diremehkan, tanpa amarah sedikit pun, terlihat begitu santai dan kasual, tamparan ini seperti air yang mengalir, begitu enak dipandang. Sangat cepat. Long Chen juga melihat tangannya dengan kaget. Untuk pukulan barusan, dia hanya melambaikan tangannya secara naluriah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menambah kekuatan. Ini menunjukkan bahwa kecepatan lelaki tua ini terlalu cepat. Jika bukan insting, Long Chen mungkin sudah menahan kebenciannya di tangannya. Tampaknya bagi orang lain bahwa Long Chen yang mengutuk terlebih dahulu sebelum menamparnya, tetapi kenyataannya, Long Chen ditarik terlebih dahulu dan kemudian menambahkan kalimat itu. Serangan lelaki tua itu sepertinya mengacaukan ruang dan waktu. Kekuatan. Patah. Orang tua itu ditampar, bola matanya berwarna merah darah sesaat, seperti binatang buas yang haus darah, tangannya yang besar memegang gagang pedang sejenak, dan niat membunuh yang ganas mengunci Long Chen sejenak. Namun, saat niat membunuhnya mengunci Long Chen, niat membunuh sengit yang sama terkunci padanya. Dinginnya dingin membuat jiwanya tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia melihat Yue Zifeng di samping Long Chen, memegang pedang panjang di tangannya, tubuhnya sedikit membungkuh, seperti cita menerkam makanannya, matanya sedingin es. Orang tua, selama kamu berani menghunus pedangmu, aku, Long Chen, jamin tidak ada dari kamu yang bisa hidup hari ini, percaya atau tidak. Long Chen berkata dengan dingin. Debu naga. Ketika Long Chen mengumumumkan namanya, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut orang yang membunuh Long Chen yang berambut perak dan kosong. Long Chen tercengang, dia membunuh Can Kong yang berambut perak, itu adalah masalah yang sangat rahasia, bahkan di lembah Pilbrahma, hanya beberapa orang yang mungkin mengetahuinya. Mereka tidak akan pernah mengungkapkan rahasia semacam ini ke dunia luar. Bagaimana orang ini tahu? Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, menatapnya dengan dingin, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, penonton terdiam. Kedua belah pihak berperang satu sama lain, dan suasananya sangat tegang. Akhirnya, lelaki tua itu melepaskan tangannya perlahan. Pada saat ini, Yue Zifeng juga melepaskan gagangnya. Saat ini, wajah Yue Zifeng sedikit pucat. Itu berat, dan pada saat yang sama menghabiskan banyak energi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. Tapi Long Chen juga tahu bahwa lelaki tua itu tidak santai di bawah niat pedang Yue Zifeng. Dahinya berkilau, dan butir-butir keringat sudah muncul. Bahkan tanpa Feng Sinyu, dia tidak berani bergerak, karena begitu dia bergerak untuk berurusan dengan Long Chen, dia pasti akan menderita pukulan keras dari Yue Zifeng, dan dia tidak yakin untuk menghindarinya. Jika dia berurusan dengan Yue Zifeng, maka di bawah daya tarik ki, Long Chen pasti akan memanfaatkan celah itu dan memberinya pukulan fatal. Jika dia tidak mengetahui identitas Long Chen, dia mungkin berani menyerang Yue Zifeng, tetapi saat ini, dia tidak berani. Long Chen, apakah kamu menggunakan kekuatan Feng Shen Haige untuk melindungi dirimu sendiri? Biarkan saya memberitahu Anda, itu tidak berguna. Lembah Pil Brahma telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk Anda. Gelombang Putra Brahma telah dibangunkan, selama Anda berani memasuki alam mendalam Tian Mai, akan ada tempat pemakaman Anda. Orang tua itu berkata dengan dingin. Kamu harus kembali dan menarik gilinganmu. Bukan ini yang harus kamu pedulikan. Long Chen berkata dengan jijik. Monya tidak menarik gilingan, keledai melakukannya. Yue Zifeng mengoreksi Anda. Orang tua itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, lubang hidungnya akan mengeluarkan asap, dan dia tidak pernah begitu tidak berguna selama bertahun-tahun hidupnya yang tak ada habisnya. Apa yang kamu keluar jika Anda tidak ingin mati, dan katakan sesuatu jika Anda ingin mati. Long Chen berkata dengan tidak sabar. Penipuan itu terlalu banyak, kita akan bertarung dengan mereka. Tianjiao dari Sekte Pedang Tanpa Bayangan akhirnya tidak tahan, dan meraung dengan marah, kesombongan Long Chen membuat mereka benar-benar marah. Namun, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Dia menatap Feng Xinyu dengan dingin dan berkata, Saya tidak tahu jenis obat apa yang Anda jual di Labu Pavilion Feng Shen Hai, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Sekte Pedang Tanpa Bayangan kami telah membentuk aliansi dengan Sekte Pedang Ling Tian Shen, dan keluhan di antara kami akan diserahkan kepada Tian Mai. Selesaikan masalah ini bersama di Suan Jing, hahaha. Petik 2. Ha? Kakak. Patah. Tepat ketika lelaki tua itu memandang ke langit dan tertawa tanpa tindakan pencegahan, Long Chen mengelak, mengayunkan tangannya yang besar, dan menamparkan wajah lelaki tua itu dengan keras. 5.543 Orang tua itu tertawa dengan arogan, dia sama sekali tidak waspada terhadap Long Chen, menunjukkan kelemahan yang begitu besar, bagaimana mungkin Long Chen melewatkan kesempatan itu. Di sebelah kanan, udara ungu naik, bintang-bintang memenuhi langit, dan orang-orang tidak bisa melihat sosok Long Chen, tetapi hanya melihat kilatan cahaya, dan wajah lelaki tua itu ditampar oleh Long Chen. Ada ledakan keras, darah berceceran, dan dagu lelaki tua itu ditiup dengan keras oleh Long Chen, dan dia terbang keluar setelah mendengar teriakan lelaki tua itu. Tamparan ini berbeda dari yang sebelumnya, karena mata semua orang tertuju pada lelaki tua itu, dan mereka dapat melihat dengan jelas. Ketika mereka melihat dagu lelaki tua itu ditampar, semua orang waspada. Tamparan ini terlalu berdarah dan kejam. Ingat, Jangan tertawa sombong saat melihat Tuan Ketiga Long di masa depan, apakah kamu mendengarku? Kata Long Chen dengan tenang setelah pukulan sukses. Pada saat ini, Long Chen berdiri dengan tangan di belakang. Meskipun wajahnya tenang, dia terkejut di dalam hatinya. Dia tidak bisa melihat melalui kekuatan orang tua ini. Meskipun dia hanya berada di alam Kaisar Dewa, tekanan pada Long Chen sangat besar, jauh melebihi pusat kekuatan Kaisar Dewa biasa. Jadi Long Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dengan tamparan ini, mari kita lihat apakah dia bisa menamparnya sampai mati. Alhasil, kali ini Long Chen salah perhitungan. Tamparan yang seharusnya ditampar di pelipisnya malah dihindari dan ditampar di dagunya. Meskipun dia menghancurkan dagunya dengan satu tamparan, tangan besar Long Chen juga sakit karena shock, seolah-olah dia dipukul dengan palu. Bahkan seluruh lengannya kesemutan, seolah-olah ratusan juta jarum baja telah menembus dan menyebar dengan cepat. Long Chen harus menggunakan kekuatan ruang yang kacau untuk menekannya. Meskipun tamparan Long Chen tidak membunuh lawan, itu juga mengungkapkan latar belakang lamanya. Ini adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Seorang pembudidaya pedang dengan tubuh lemah dapat menahan tamparannya tanpa mati. Kekuatan orang ini benar-benar mencengangkan. Terlalu banyak intimidasi, bunuh. Melihat lelaki tua itu ditampar oleh Long Chen, kemarahan para murid dari sekte pedang Wuying langsung tersulut. Segera, lebih dari selusin murid bergegas keluar, memegang pedang untuk membunuh Long Chen. Melihat mereka berkelahi, senyum muncul di sudut mulut Long Chen, dan tangan besar Yuezifeng terulur ke pedang panjang di belakang punggungnya lagi. Mati. Pada saat ini, raungan datang, dan pedang ki melintasi langit. Pada saat itu, Long Chen merasakan seluruh jiwanya bergetar, dan nafas kematian langsung menyelimuti dirinya. Ledakan. Tangan batu giok yang menipu darah yang menutupi embun beku muncul di depan semua orang, dan energi pedang langsung dihancurkan oleh tangan batu giok itu. Puff puff. Pada saat energi pedang terjepit dan meledak, kepala selusin murid membubung ke langit dan terpotong oleh pedang. Pedang ki dengan jelas memotong ke leher selusin murid terlebih dahulu, dan kemudian ke Long Chen dan yang lainnya, tetapi selusin murid tidak menanggapi dan terus menyerang ke depan. Dan ketika energi pedang diperas dan meledak, kepala para murid ini terbang. Semuanya terlihat sangat aneh dan tidak masuk akal. Energi pedang hancur, dan jiwa tegang semua orang menjadi rileks, dan krisis kematian yang mengerikan berangsur-angsur menghilang, tetapi ketakutan di hati orang tidak bisa dilepaskan untuk waktu yang lama. Ketika pedang ki menyerang, perasaan kematian yang menindas membuat orang putus asa dan tidak mampu melawan. Pada saat itu, mereka bahkan merasakan sabit maut melintas di leher mereka, dan mereka bahkan bisa merasakannya dingin dan berdarah. Untungnya, pada saat kritis, Feng Xinyu bergerak, tetapi orang-orang menemukan bahwa Long Chen dan Yuezhi Feng berdiri di depan, wajah mereka tenang, dan mereka bahkan tidak menggerakkan kelopak mata mereka. Semua orang nyaris lolos dari kematian, dan tubuh beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Melihat mereka berdua seperti ini, mereka tidak bisa tidak mengagumi dan merasa malu. Feng Xinyu berdiri di depan Long Chen, rok panjangnya berkibar, rambut hitamnya berkibar, dan sepasang matanya yang seperti bintang menatap dingin ke depan. Aku melakukannya tanpa perintah orang tua itu, persetan. Orang tua yang rahangnya dihancurkan oleh tamparan Long Chen, memasukkan pedang panjangnya ke sarungnya, dan suara jiwa menusuk telinga dan mata orang seperti jarum es. Saat ini, rahangnya berdarah dan berdarah, dan dia terlihat sangat menakutkan. Dia telah kehilangan kemampuan berbicara dan hanya bisa berbicara dengan kekuatan jiwanya. Kamu bisa berpura-pura? Kamu hanya ingin mencoba, apakah ada orang di sini yang bisa bersaing denganmu? Melihat lelaki tua itu berpura-pura mengaum, Long Chen berkata dengan ekspresi jijik. Orang tua itu menjadi gila karena tamparan Long Chen. Pedang ini tidak menahan sama sekali. Di permukaan, itu membunuh murid-murid itu, tetapi sebenarnya itu sedang menguji Feng Xinyu. Namun, Long Chen memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, tetapi dia diam-diam waspada di dalam hatinya. Orang ini memiliki daya tahan yang luar biasa, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya di bawah amarah. Orang tua itu memandang Long Chen, mulutnya masih meneteskan darah, tetapi dia acuh-ta'acuh, matanya seperti binatang buas, orang tidak berani melihatnya. Long Chen memandangnya, tetapi berkata dengan acuh-ta'acuh, bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kentut jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan keluar dari sini setelah kamu selesai. Lelaki tua itu berkata dengan dingin, aku ingat dua tamparanmu, kamu benar-benar pantas untuk bisa membunuh lelaki berambut perak dan kosong itu, lelaki tua itu tidak dianiaya. Pegunungan hijau tetap tidak berubah, dan air hijau mengalir selamanya. Biarkan saya melihat apakah Anda masih bisa begitu sombong setelah memasuki alam mendalam Tianmai. Petik 2 Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama para murid dari Sekte Pedang Uying. Setelah menonton punggung mereka untuk waktu yang lama, Long Chen dan Feng Xinyu berkata serempak. Orang ini adalah seseorang. Feng Xinyu tercengang gelombang beralih untuk melihat Long Chen, Feng Xinyu tersenyum, anakmu, bagaimana kamu bisa begitu kuno ketika kamu berbicara. Long Chen berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda seperti gadis berusia 28 tahun, dan Anda sedang mekar penuh. Jika Anda bisa mengatakannya, mengapa saya tidak bisa? Sanjungan Long Chen begitu alami dan halus, bahkan Feng Xinyu tidak bisa menahan geli. Setelah tertawa, Feng Xinyu berkata, orang ini sangat sabar, dia telah dipermalukan dua kali berturut-turut, dan dia selalu bisa tetap tenang. Lain kali kita bertemu dengannya, kita harus mengambil nyawanya, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah di masa depan. Long Chen menganggup dan berkata, memang, dia pertama kali datang dengan arogan, sengaja memprovokasi Anda, dan ingin mencari tahu tentang Anda. Setelah ditampar pertama kali oleh saya, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia sudah merasa bahwa kami sedang menunggu kesempatan untuk menghancurkan mereka. Kemudian dia pindah dari Ling Tian Shen Jiansong. Saat itu, semua perhatiannya tertuju padamu, dan dia ditampar olehku untuk kedua kalinya. Dalam kemarahannya, dia menggunakan kesempatan menghukum murid-muridnya untuk memikat Anda agar bergerak. Melihat situasinya tidak baik, dia segera pergi. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang gaya penanganan Feng Shen Hei Gei, dan dia selalu menyisakan ruang untuk dirinya sendiri untuk membuat keputusan yang menentukan tanpa penundaan. Petik 2. Tuan, karena kamu bisa berurusan dengan orang tua itu, mengapa kita tidak membunuh mereka saja? Tang Wan Er mau tidak mau menyela. Feng Xin Yu dan Long Chen tersenyum sedikit, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menjelaskan, perintah Long Chen dan terus berangkat. 5.544 Pasukan Feng Shen Hei Gei berbaris maju dengan perkasa, tidak cepat atau lambat, tidak cepat atau lambat, karena masih banyak waktu, dan mereka tidak terburu-buru. Selain itu, hukum langit dan bumi tidak dapat diprediksi, dan kekuatan takdir menjadi tidak stabil, jadi kita perlu memberi setiap orang lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Tuan, kenapa kamu tidak membunuh orang itu sekarang? Setelah berjalan sekitar setengah jam, Tang Wan Er akhirnya tidak bisa menahan diri, dan bertanya lagi pada Feng Xin Yu. Dia bertanya tentang topik ini sebelumnya, dan Long Chen dan Feng Xin Yu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, yang membuatnya merasa gatal sepanjang waktu, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya, apalagi betapa tidak nyamannya perjalanan itu. Feng Xin Yu tersenyum, dengan lembut membelai kepala Tang Wan Er dengan tangan giyoknya, dan menghela nafas. Kamu, kamu hanya tidak suka menggunakan otakmu. Ini bukan satu atau dua hari aku bodoh, bicarakan saja. Tang Wan Er tidak marah, dan berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, biarkan Long Chen memberitahumu. Feng Xin Yu berkata. Melihat bahwa Feng Xin Yu mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri, Long Chen membasahi tenggorokannya dan berkata dengan keras, kalau begitu saya akan menjelaskannya untuk Anda, dan Anda dapat mendengarkannya pada saat yang sama. Jangan sampai Anda menyedot telinga Anda dan ingin mendengarnya, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Jangan berani terlalu mencolok. Ketika Long Chen berbicara dengan Feng Xin Yu dan yang lainnya, banyak orang ingin mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, dan hukum langit dan bumi berfluktuasi tidak stabil, ada suara bising di telinga mereka dari waktu ke waktu. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan jiwa Anda, tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan sama sekali. Tetapi jika Anda menggunakan kekuatan jiwa, Anda akan dicurigai menguping, yang membuat banyak orang sangat iri dengan para prajurit naga tersembunyi yang berada di garis depan dan arogansi teratas itu. Sekarang, Long Chen tiba-tiba mengeraskan suaranya, semua orang terkejut dan segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebenarnya hubungan kami dengan Wu Ying Jianzong sangat buruk. Ada beberapa festival di masa lalu. Meski masalah ini terungkap saat itu, hubungan kedua belah pihak tidak baik. Setelah bertahun-tahun, segera setelah kedua belah pihak bertemu, pria bermulut tajam dan berpipi monyet itu muncul untuk memprovokasi kami. Tujuannya adalah untuk menguji kami. Jadi, saya tidak terbiasa dengannya, dan hanya menamparnya dengan mulut besar. Bahkan, saya bisa merasakan permusuhannya. Selama dia berani melakukan sesuatu, senior sinyu pasti akan menanganinya dengan tangannya sendiri. Dan begitu saya melakukannya, saya pasti tidak akan membiarkan mereka hidup-hidup. Lampu tua itu sangat lihai dan juga telah melihat ini. Jadi, saya menamparkan saya dua kali berturut-turut, dan akhirnya mengeluarkan kentut yang tidak terlalu keras dan pergi. Petik 2 Longchen membasahi tenggorokannya dan melanjutkan, saya percaya bahwa tidak hanya Waner, tetapi semua orang memiliki keraguan di hati mereka. Karena mereka tidak memiliki niat baik terhadap kita, mengapa kita tidak menyerang terlebih dahulu? Saya juga ingin mendengar pendapat semua orang tentang masalah ini, Luo Feng, bagaimana menurut Anda? Petik 2 Luo Feng di mulut Longchen adalah pria besar berjanggut. Meskipun pria ini terlihat agak kasar dan sulit diatur, dia berhati-hati seperti rambut, dan dia adalah pria langka dengan kebijaksanaan dan keberanian. Luo Feng berkata, pendapat saya mirip dengan peri Waner. Untuk musuh, kita harus membunuh rumput dan mencabut akarnya, dan kita tidak boleh melembutkan hati kita. Karena kami yakin bisa mengalahkan mereka, kami tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah Luo Feng selesai berbicara, sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang hadir diam-diam mengangguk, pikiran mereka sama dengan Luo Feng. Sangat baik untuk memotong rumput liar dan membasmi akarnya, tetapi jika setengahnya terbunuh, orang-orang ini berlutut dan memohon belas kasihan, memberi tahu Anda bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Musuh, apakah kamu masih bisa membunuhku? Ini. Aku rasa tidak, karena dia telah menyerah. Aku tidak keberatan membiarkan dia mati dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Luo Feng ragu-ragu dan berkata, Lihat, disinilah letak masalahnya. Di masa depan, ingatlah, baik Anda tidak bergerak, atau sekali Anda bergerak, Anda tidak akan pernah berbelas kasih. Jika Anda memiliki pemikiran seperti ini, di medan perang, jika seseorang berlutut dan memohon belas kasihan, menangis untuk ayah dan ibu, begitu hati Anda melunak, hidup Anda tidak akan menjadi milik Anda. Kehidupan Anda masing-masing terkait dengan kehidupan orang lain. Kami adalah satu kesatuan. Begitu seseorang melakukan kesalahan, semua orang akan terlibat, dan bahkan ada bahaya pemusnahan seluruh pasukan. Meskipun Anda semua adalah kebanggaan zaman, Anda selalu tumbuh di bawah asuhan orang lain. Alasan mengapa Anda belum menjadi pejuang sejati adalah karena keinginan Anda tidak cukup kuat. Jadi, kami tidak melakukan apa-apa, itu semua karena Anda, pertempuran pertama pavilion Feng Shenzhen sangat penting, saya tidak ingin menyianyikannya untuk mereka. Kata Longchen. Semua orang tampaknya mengerti, Xiaoyue berkata, Saudara Longchen berarti, selama Anda mengenali pihak lain sebagai musuh, atau Anda tidak bergerak, begitu Anda bergerak, apakah Anda mati atau saya mati, ada tidak ada cara ketiga untuk memilih. Dan bahkan jika Anda bergerak, jika Anda masih ragu antara membunuh dan tidak membunuh, itu akan merusak hal yang besar. Petik 2. Dijelaskan dengan baik. Longchen mengacungkan jempol pada Xiaoyue, gadis ini memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Ada beberapa hal yang tidak akan saya jelaskan dengan terlalu jelas. Anda perlu memahaminya sendiri. Jangan khawatir, kesempatan ini akan segera datang. Kata Longchen. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras di kejauhan, dan tanah di bawah kaki semua orang bergetar beberapa saat, lalu kehampaan meraung dan meledak. Ribuan raungan meraung, dan orang-orang melihat bahwa kehampaan pecah seperti gelombang, dan sekelompok sosok besar berlari kencang melintasi kehampaan. Pergi. Karena jaraknya terlalu jauh, semua orang hanya bisa melihat sosok padat, seperti mengendarai angin dan ombak, merobek kehampaan dan bergerak maju dengan cepat. Ras Iblis. Seseorang berseru, sosok itu penuh dengan darah, perkasa dan kuat, dan momentum mereka mencengangkan. Klan Feng Luan bertanduk satu juga muncul, sepertinya mereka juga ingin mendapatkan bagian dari alam Tian Maisuan. Feng Xinyu melihat sosok di kejauhan dan berkata dengan tenang. Feng Luan bertanduk satu, binatang penunggang angin di era kekacauan. Long Chen terkejut. Dia telah mendengar tentang keberadaan legendaris ini. Itu benar, itu mereka, kekuatan darah khusus, yang memungkinkan mereka mengendarai angin bahkan ketika hukum ruang sedang kacau. Feng Xinyu berkata, Kalau begitu memasuki alam mendalam vena surgawi kali ini gelombang bukankah mereka pesaing kita? Kata Tang Waner. Tidak, mereka memasuki alam Tian Maisuan untuk menemukan warisan leluhur mereka, yang tidak bertentangan dengan kita. Hanya saja garis keturunan Feng Xinyu dan Feng Luan bertanduk satu tidak bersahabat, jadi Anda harus berhati-hati dengan mereka. Unikon mereka adalah senjata natal mereka. Mereka memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat memusatkan seluruh kekuatan seluruh tubuh pada unikon, dan menggunakan nyawa mereka sebagai pemicu untuk meledak puluhan kali lebih banyak dari nyawa mereka sendiri. Memaksa. Jadi, jangan mudah memprovokasi mereka, dan jangan mendekati mereka, jika tidak, Anda akan sangat menderita. Feng Xinyu mengingatkan. Meledak puluhan kali mematikan. Semua orang tersentak, siapa yang bisa menghentikan serangan bunuh diri yang begitu mengerikan. Saat mereka bergerak maju, mereka mendengar suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk melihat makhluk terbang lewat, tetapi auranya sangat menakutkan. Ada juga beberapa makhluk yang muncul, tapi mereka pergi setelah hanya melihat dari kejauhan. Entah makhluk ini tidak memusuhi umat manusia, atau mereka melihat bahwa Feng Xinyu tidak mudah dipusingkan. Boom Boom Boom. Kerumunan berjalan maju selama tiga hari, ketika tiba-tiba ada ledakan yang mengejutkan di depan mereka, dan aura darah yang menakutkan mengalir ke wajah mereka. Ini pertarungan, sangat menarik untuk ditonton. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan, dan mempercepat untuk bergegas maju. 5545 Boom Boom Boom. Ledakan di depan mengguncang langit, asap dan debu mengepul, dan kemegahan ilahi yang menakutkan melesat langsung ke langit. Pemaksaan yang luas membuat jiwa seseorang bergetar. Melintasi beberapa gunung tinggi, medan perang yang kacau muncul di depan mereka. Makhluk dengan sisik merah di sekujur tubuhnya sedang bertarung dengan sekelompok iblis yang kuat. Makhluk dengan sisik merah di sekujur tubuhnya memancarkan api. Mereka memiliki tanduk tajam di kepala, sayap di punggung, dan pupil seperti kucing. Mereka terlihat sedikit menakutkan. Armor skala di tubuh mereka adalah armor pertempuran alami. Ketika mereka dipotong oleh pisau tajam, bunga api beterbangan, tetapi tidak ada jejak yang tersisa, dan kekuatan pertahanan mereka sangat luar biasa. Makhluk-makhluk ini sangat pemberani, dan iblis kuat yang dihadapi mereka tidaklah lemah. Kelompok pembangkit tenaga iblis ini dikelilingi oleh energi iblis, dan darah mereka melonjak ke langit. Melihat pertahanan makhluk ini yang luar biasa, senjata mereka langsung saling menyapa mata, tenggorokan, perut bagian bawah, dan titik vital lainnya. Puff-puff. Ketika Longchen tiba, tanahnya sudah berantakan, dengan mayat berserakan di mana-mana. Kulit kepala para murid mati rasa untuk sementara waktu, kapan mereka melihat pemandangan seperti itu. Di sisi lain, wajah Longchen, Yuezifeng, dan Tang Wanner tidak berfluktuasi saat mereka membunuh orang. Jelas, mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Adapun para prajurit naga yang tersembunyi, melihat pemandangan ini, mereka tanpa sadar mengepalkan senjata mereka dengan erat. Tangan mereka sedikit gemetar, itu bukan ketakutan, tapi kegembiraan. Kekuatan dewa yang kuat membangkitkan keinginan fanatik mereka untuk bertarung. Kedepan, mereka akan menemukan kita. Melihat Longchen masih berjalan ke depan, seseorang berbisik. Jika kamu menemukannya, kamu akan menemukannya. Apakah anda takut mereka akan gagal? Selama mereka berani melakukan sesuatu, kami akan membunuh mereka semua. Xiao Yue berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan dia sangat merindukan makhluk-makhluk ini cukup berani untuk mengambil tindakan terhadap mereka, karena tidak peduli apakah itu makhluk atau setan, mereka bukanlah hal yang baik. Kamu mati dan aku hidup. Longchen dengan murah hati datang ke gunung tinggi untuk menyaksikan pertempuran antara dua klan dari jarak dekat, dan bahkan mengeluarkan meja, kursi, dan selimut langsung dari ruang yang kacau, biarkan Feng Xinyu duduk dengan nyaman, dan mengeluarkan camilan buah untuk dibagikan dengan dia. Tang Waner dan Yue Zifeng menyaksikan pertempuran berdarah di bawah dengan nyaman. Bukankah sedikit berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Feng Xinyu tidak bisa menahan tawa. Tidak berlebihan, kami sering melakukan ini. Sebelum Longchen bisa menjawab, Tang Waner terkikik dan mengulurkan tangan untuk menuangkan teh untuk Feng Xinyu. Berdengung. Pada saat ini, sebuah riak muncul di kejauhan, dan ketika area kosong yang luas terdistorsi dan runtuh, dua sosok buram melintas. Ada orang lain. Seseorang berseru. Longchen mengeluarkan sepotong buah dari piring buah dan melemparkannya ke Yue Zifeng. Dia mengambilnya sendiri, menggigitnya, dan berkata dengan samar. Aura kedua orang ini mirip dengan orang tua dari sekte pedang tanpa bayangan. Ngomong-ngomong, senior, ranah apa mereka? Feng Xinyu menyesap teh dan berkata, alam kekaisaran dibagi menjadi kaisar manusia dan kaisar dewa, kaisar dewa dibagi menjadi sembilan peringkat. Sembilan peringkat ini sebenarnya terkait dengan pembuluh darah naga. Orang bijak surgawi maju ke ratu manusia, dan sembilan urat naga bergabung menjadi satu untuk membentuk totem kaisar manusia, yang dapat mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan menjadi mahkota surga. Petik 2. Penguasa manusia memiliki mahkota surga. Longchen tertegun, mengapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Kaisar saat ini tidak lagi memiliki mahkota langit dan bumi, karena energi spiritual langit dan bumi kurang, dan hukumnya tidak sempurna, sehingga mahkota langit dan bumi hanya bisa disembunyikan, tidak disingkapkan. Ketika Heavenly Sage maju ke Human Soverein, sembilan naga menjadi satu, sementara Human Soverein naik ke Divine Emperor, sebaliknya, sembilan naga dipisahkan dan tersebar di dalam tubuh. Untuk naik ke pangkat permaisuri dewa, seseorang perlu memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk membangkitkan totem pembuluh darah naga ini. Ketika jimat naga Vena surga pertama kali dibangunkan, dia adalah kaisar dewa peringkat satu. Pusat kekuatan kaisar dewa yang Anda lihat sebelumnya tidak membangunkan jimat naga Tianmei, atau jimat naga Tianmei tertidur lelap lagi untuk waktu yang lama. Orang tua kecil dari sekte pedang tanpa bayangan dan keduanya adalah kaisar dewa tingkat pertama. Namun, tentang hal-hal ini dalam praktiknya, Anda telah mendengarnya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Feng Xinyu berkata, Mengapa demikian? Tang Waner bertanya dengan mata terbuka lebar. Karena zaman sudah berubah, cara latihanmu tidak bisa dilakukan dengan cara konservatif seperti ini. Di generasi Anda, langit dan bumi sedang berubah, berbagai cara selaras, dan keberuntungan dari zaman yang kacau telah muncul kembali. Vena surgawi Anda tidak dapat disembunyikan di dalam, tetapi harus ditampilkan di luar. Tahukah Anda, perbedaan kekuatan antara bagian dalam dan bagian luar sebesar langit dan bumi, jadi ada baiknya Anda mengetahui beberapa hal. Feng Xinyu berkata, Kalau begitu maksudmu kita telah mengejar masa-masa indah, kata Long Chen. Ini adalah era terbaik, era terburuk, dan mungkin era terakhir. Feng Xinyu memandang Long Chen dan berkata dengan penuh arti. Jantung Long Chen berdetak kencang. Petunjuk ini sudah sangat jelas. Jika era ini tidak dapat bertahan, apakah sembilan langit dan sepuluh bumi akan berakhir? Ledakan. Suara keras lainnya mengganggu pikiran Long Chen. Long Chen melihat dengan saksama dan melihat dua sosok terbang keluar dari sembilan langit pada saat bersamaan. Mereka menyemburkan darah pada saat yang sama, jelas keduanya terluka pada saat yang sama barusan, tetapi setelah terluka, mereka berdua bergegas ke arah satu sama lain lagi, mata mereka merah, seolah-olah mereka bertemu dengan musuh yang membunuh ayah mereka. Namun, mereka berdua menjauh dari medan perang, takut akibatnya akan mempengaruhi rekan-rekan di bawah. Keduanya bertarung dengan sengit, dan ruang terus terdistorsi. Dan di medan perang di depannya, pertarungan itu tidak bisa dibedakan. Kedua belah pihak seimbang. Bahkan Longchen tidak bisa menilai siapa yang akan menang pada akhirnya. Namun, tidak peduli apakah itu klan iblis yang kuat atau makhluk berbaju merah, mereka semua sangat tangguh dan berani. Mereka pada dasarnya adalah yang terkuat di alam suci surgawi, dan mereka dapat dilihat sekilas untuk berpartisipasi dalam alam mendalam Tianmei gelombang. Namun, sebelum alam mendalam Tianmei tiba, banyak orang telah menodai pasir kuning dengan darah. Ada pembangkit tenaga listrik tiada taraf di kedua sisi dengan kekuatan tempur yang mencengangkan. Pusat Kekuatan di Feng Shen Hei Gei menyaksikan pertempuran dengan konsentrasi. Pertempuran semacam ini sangat jarang terjadi, dan mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk belajar. Seiring berjalannya waktu, mayat-mayat di tanah menumpuk seperti gunung. Melihat mayat-mayat itu, Longchen tidak tahan lagi, melompat keluar dan berteriak keras. Pertama-tama, saya hanya menonton kesenangan, dan saya tidak akan membantu siapapun. Ada terlalu banyak mayat di tanah. Mereka semua adalah prajurit yang berkorban untuk klan mereka sendiri. Anda tidak bisa menginjak-injak mayat mereka seperti ini. Saya akan membantu Anda menyingkirkan mayatnya, agar tidak menunda tindakan Anda, jangan pukul saya. Petik 2 Setelah Longchen selesai berbicara, dia berlari ke medan perang seperti itu, dan kemudian rantai guntur terbang ke tanah. Begitu Longchen bergerak, pembangkit tenaga listrik di kedua sisi sangat gugup dan mundur satu demi satu. Pada saat yang sama, beberapa orang memasang postur bertarung. Berdengung. Namun, dimanapun guntur Longchen lewat, mayat-mayat itu menghilang satu demi satu. Orang-orang kuat ini terkejut dan marah. Orang ini sebenarnya datang untuk mencuri mayat. Namun, saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Longchen, melihat bahwa dia tidak mengganggu pertempuran mereka sendiri, mereka terus bertarung dengan putus asa. Ya Tuhan, sungguh nafas kehidupan yang murni. Ketika mayat-mayat ini jatuh ke ruang yang kacau, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 5.546 Penyegel zaman kuno memiliki hukum zaman itu di tubuhnya. Longchen sangat gembira. Setelah mayat makhluk ini ditelan oleh tanah hitam, aura yang dilepaskan sangat murni, dan disertai dengan kekuatan hukum yang kuat. Bahkan Longchen bisa melihat simbol hukum dari aura. Meskipun Longchen telah membunuh para penyegel klan naga sebelumnya, mayat mereka tidak semenakutkan makhluk-makhluk ini. Mungkinkah ini semua hasil dari perubahan di dunia? Longchen diam-diam menebak di dalam hatinya. Longchen mundur setelah mengumpulkan mayat, dan tidak mengganggu pertempuran mereka. Setelah kembali, Longchen memperhatikan perubahan di ruang yang kacau. Longchen menemukan bahwa ketika rune hukum itu muncul di ruang yang kacau, cahaya ilahi dari kayu kuno fusang menjadi semakin suci, dan bahkan cairan emas terlihat mengalir. Simbol gagak emas yang telah memasuki keadaan tidak aktif mulai mengalir di sekitar mereka. Jelas, mayat-mayat ini adalah obat kuat bagi mereka. Xifeng Longchen mengedipkan mata pada Yuezifeng, dan Yuezifeng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Waner mau tidak mau bertanya ketika dia melihat keduanya saling bertukar pandang. Longchen dengan tegas berkata, Tuhan memiliki kebajikan hidup yang baik, melihat mereka membunuh seperti ini, mau tidak mau menginspirasi saya untuk berbelas kasih. Langsung ke intinya, kata Tang Waner dengan memutar matanya. Kami akan membujuk pertarungan, kata Longchen. Membujuk. Tang Waner terkejut sesaat, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Longchen ketika tiba-tiba terdengar suara keras di kejauhan. Kekosongan meledak, dan dua sosok terbang terbalik, dan dua kaisar dewa tingkat pertama berjuang keras lagi. Berdengung. Pada saat ini, sosok Longchen dan Yuezifeng berkedip dan menghilang seketika, menyebabkan semua orang berseru. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan ketika Longchen muncul kembali, dia telah melangkah ke medan perang pembangkit tenaga listrik kaisar dewa peringkat pertama. Ledakan. Saat Longchen melangkah ke medan perang, paksaan yang mengerikan melanda, dan kekuatan sobek yang mengerikan itu hampir menghancurkannya. Longchen terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa tingkat pertama sangat menakutkan, dan keduanya terluka parah, auranya masih sangat menakutkan. Berdengung. Longchen melambaikan tangannya yang besar, bulan jahat lunas ada di tangannya, bintang-bintang tak berujung menyala, dan dia merobek langit dengan satu pisau, dan menebang kaisar dewa peringkat pertama dari ras iblis. Bulan sabit mengejutkan langit. Longchen berhenti minum, dan Dragonborn Sieyue menebas dengan kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Pada saat ini, kekuatan lama dari pembangkit tenaga iblis telah hilang, dan kekuatan baru belum lahir, Longchen sedang menunggu kesempatan ini. Idiot bodoh, pergi ke neraka. Pusat kekuatan kaisar dewa tingkat pertama dari klan iblis sangat marah ketika dia melihat bahwa Longchen, seorang suci surgawi kecil, mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerangnya. Dia adalah kaisar dewa tingkat pertama, tidak peduli seberapa lemahnya dia, dia bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh orang suci surgawi kecil. Ledakan Epi tulang putih di tangannya menebas Longchen dengan keras, dan tulang naga siwe berpotongan dengan epi tulang putih, dan suara keras meletus. Sebuah riak meletus, membentuk riak kejutan yang dahsyat, merobek kehampaan di sekitarnya lagi. Longchen mendengus teredam, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu para dewa, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tajam, dan dia merasa tubuhnya akan hancur, jadi dia terbang terbalik. Kaisar dewa ras iblis tingkat pertama sudah dalam kondisi lemah, dan sekarang dia bertarung langsung dengan Longchen, melukai lebih banyak luka, menyemburkan seteguk darah. Uff! Namun, pada saat ini, energi pedang memotong riak yang menyebar dengan cepat, dan menebas dengan keras kepala iblis yang kuat. Ledakan Ada ledakan keras, dan lelaki tua itu menjerit, dan tanduk di atas kepalanya dipotong oleh pedang Yuezifeng. Mati! Longchen terkejut. Dia mengenal Yuezifeng dengan sangat baik, entah dia tidak bergerak, atau dia akan membunuhnya jika dia melakukannya. Pedang ini tidak mengenai titik vital, tetapi memotong tanduk ajaib, yang berarti bahwa orang kuat dari ras iblis menggunakan tanduk ajaib untuk menerima pukulan Yuezifeng secara paksa pada saat kritis. Jelas dia terluka parah, tetapi dia menderita pukulan lain dari Longchen, dan mampu menghindari poin vital di bawah kunci Yuezifeng. Namun, pukulan Yuezifeng yang memotong pemenjaraan waktu benar-benar gagal padanya. Mati! Tanduk iblis dipotong, dan seluruh orang jatuh ke dalam kegilaan. Epi tulang di tangannya berubah menjadi merah darah dalam sekejap, dan dia menebas Yuezifeng. Tidak baik. Longchen terkejut, Yuezifeng tidak tahan dengan pukulan ini, bahkan jika dia terkena angin, dia akan terbunuh seketika, Longchen membuat segel dengan tangan kirinya, menginjak kekosongan dan bergegas keluar. Namun, Longchen belum tiba, sosok cantik muncul, segel tangan batu giok terbentuk, dan perisai besar muncul. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang pindah adalah Tang Waner. Ledakan. Dengan ledakan keras, perisai besar di tangan Tang Waner benar-benar memblokir serangan penuh dari pembangkit tenaga iblis, dan Longchen tertegun. Saya melihat perisai besar muncul di depan Tang Waner. Ada dua lingkaran cahaya yang berputar cepat di sekitar perisai. Terluka. Uff! Saat pembangkit tenaga iblis itu terkejut, lunas di tangan Longchen menebas Xie Yue, dan kepala pembangkit tenaga iblis itu melayang ke langit. Setan kuat yang telah dipukul keras satu demi satu, bahkan jika mereka adalah kaisar dewa tingkat pertama, tidak dapat menghindari pukulan membunuh Longchen saat ini, dan mereka langsung dipenggal. Panggilan. Longchen segera menempatkan tubuh dan kepala pria itu ke dalam ruang yang kacau. Sekarang dia berada di ujung kekuatannya dan telah kehilangan banyak darah, Longchen tidak bisa membiarkan dia terus membuangnya, dan melemparkannya langsung ke tanah hitam. Membujuk. Pusat kekuatan kaisar dewa tingkat pertama dari klan iblis dipenggal, dan klan iblis melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka segera berpencar dan melarikan diri. Dikatakan bahwa iblis yang kuat itu pemberani dan pandai bertarung, dan mereka tidak takut mati, tetapi mereka tidak bodoh. Ras manusia, kamu berani mengambil tindakan terhadap ras iblis yang hebat, tunggu, ras iblis kami pasti akan melancarkan balas dendam berdarah padamu. Ras iblis yang kuat meraung sambil berlari. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka, dan Longchen tidak mengingat kata-katanya. Ras iblis selalu menjadi musuh bebuyutan umat manusia, jadi tidak ada alasan untuk berbicara dengan mereka. Pada saat ini, Longchen menatap Tang Waner dengan kaget, matanya melebar dan dia berkata, apakah ini kekuatan kutukan Feng Shen? Apa yang kamu katakan? Tang Waner berkata dengan bangga. Longchen tidak bisa membantu tetapi tersentak, tiba-tiba kekuatan Tang Waner bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, karena dia mempelajari kutukan Feng Shen, dia benar-benar terbang dari tanah. Kamu kuat, tapi jangan mengungkapkannya dengan mudah di masa depan, kamu adalah kartu trufku. Longchen berbisik. Longchen tahu bahwa kekuatan Tang Waner adalah karena peningkatan kekuatan Tianjiao dari Feng Shen Hei Ge, dan gelombang pasang mengangkat semua perahu. Tapi saat dia tidak menggunakan kekuatan Dewa Angin, tidak ada yang bisa melihat kelainannya, yang setara dengan menyembunyikan kartu truf yang menakutkan. Hihi, dengarkan kamu. Mendengar apa yang dikatakan Longchen, Tang Waner terkikik dan berkata dengan sangat baik. Pada saat ini, mereka bertiga dikelilingi oleh makhluk lapis baja merah yang tak ada habisnya, dan kaisar kelas satu juga berjalan di depan mereka bertiga, dan suasana menjadi tegang dan aneh. 5547 Tidak baik. Melihat bahwa Longchen, Yuezhi Feng, dan Tang Waner dikelilingi oleh makhluk lapis baja merah yang tak ada habisnya, orang-orang kuat di pavilion Feng Shen Hei terkejut, dan bergegas menyelamatkan mereka tanpa memikirkannya. Ketika Feng Xin Yu melihat pemandangan ini, ekspresi kekaguman muncul dari sudut mulutnya. Jelas, kelompok Tianjiao yang pemberontak dan berpandangan tinggi ini telah sepenuhnya menganggap mereka sebagai pemimpin. Dalam situasi berbahaya seperti itu, mereka masih bisa bergegas maju terlepas dari keselamatan mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa mereka bersedia menjalani hidup dan mati untuk Longchen dan lainnya. Untuk para jenius yang sangat egois ini yang selalu digenggam oleh keluarga dan menikmati segalanya begitu saja, sama sulitnya dengan surga untuk mencapai langkah ini. Namun, Longchen melakukannya. Bahkan Feng Xin Yu harus mengagumi persona pribadi Longchen yang kuat. Jangan tidak sabar, Longchen dan Waner bisa mengurusnya. Saat semua orang hendak bertarung, Feng Xin Yu menghentikan mereka. Tapi, seorang pria yang kuat tidak bisa tidak berkata, apa yang ingin dia katakan adalah bahwa ada terlalu banyak orang di sisi yang berlawanan, jika dia tidak bergerak tepat waktu, akan terlambat untuk menyelamatkan mereka. Pada jarak yang begitu jauh. Jangan khawatir, saudara Longchen bijaksana dan berani, dan tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya tanpa alasan. Dia memiliki kesempatan untuk pergi sekarang, tetapi dia tidak pergi, yang berarti dia sengaja tinggal di sana. Waktu yang Anda habiskan bersama saudara Longchen masih singkat, jangan khawatir, Anda akan segera mengetahui bahwa merupakan kehormatan seumur hidup kami untuk mengikuti saudara Longchen. Xiao Yue menatap pria itu dan tersenyum. Xiao Yue biasanya sangat acu-ta'acu, dan seperti kebanyakan petarung naga tersembunyi, dia tidak terlalu memikirkan orang-orang ini dengan mata di atas. Namun, melihat Longchen dan yang lainnya dalam bahaya, mereka tahu bahwa jika mereka bergegas keluar, mereka mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup, tetapi mereka tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Dari titik ini saja, dukungan Xiao Yue dan yang lainnya terhadap mereka meningkat pesat dalam sekejap. Xiao Yue dan yang lainnya merasa untuk pertama kalinya bahwa meskipun kelompok pria ini agak menyebalkan, mereka juga memiliki sesuatu yang lucu tentang mereka. Semua orang khawatir tentang Longchen dan yang lainnya, dan semua mata mereka tertuju pada medan perang di depan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik kaisar dewa kelas 1 dengan makhluk baju besi merah datang ke Longchen. Setelah etiket, Terima kasih atas bantuanmu, tapi kami, klan roh skala merah, tidak bersahabat dengan ras manusiamu. Aku tidak tahu apa maksudmu. Meskipun Longchen membantu mereka, memandang Feng Xinyu dan yang lainnya di kejauhan, mata makhluk ini masih penuh kewaspadaan. Longchen melihat peringkat pertama kaisar dewa dari ras roh skala merah dan berkata, dalam sejarah, hubungan antara ras manusia dan ras roh skala merah benar-benar tidak baik, dan telah terjadi perang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebagai perbandingan, kami lebih membenci iblis, jadi kami mengambil tindakan untuk membunuh orang itu. Adapun Anda, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, dan saya tidak perlu berterima kasih, semua orang tidak berhutang apa-apa. Petik 2 Pembangkit tenaga kaisar dewa peringkat pertama dari ras roh skala merah memandang Longchen dari atas ke bawah, dengan keraguan di matanya, dia sedikit tidak yakin tentang apa yang akan dilakukan Longchen. Tuan Lingwei, umat manusia berbahaya dan licik, kita tidak bisa mempercayai mereka. Orang kuat kaisar dewa dari perlombaan roh skala merah berdiri dan mengingatkan. Jangan terlalu gugup, aku ingin mengatakan beberapa kata lagi kepadamu, karena kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Longchen menghela nafas, mendatangi kaisar kelas satu, menepuk undaknya dengan tangan besarnya dan berkata, Biarkan saja, kita akan bertemu nanti. Ketika Longchen mengulurkan tangan untuk menepuk bahu kaisar dewa tingkat pertama, tidak peduli apakah itu klan roh skala merah atau pusat kekuatan pavilion Feng Shenhai, mereka semua berseru. Mereka dalam keadaan curiga, dan Longchen bahkan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu lawan. Tindakan ini terlalu berbahaya. Jika lawan tiba-tiba bergerak, bukankah Longchen akan langsung terbunuh? Namun, kaisar kelas satu juga tertegun. Longchen mengulurkan tangannya untuk menepuk pundaknya. Setelah Longchen menepuk bahu lawan, dia berbalik dan hendak pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, kaisar dewa peringkat pertama dari ras roh skala merah tiba-tiba berseru. Itu adalah klan roh kupu-kupu. Kamu mendapat restu dari klan roh kupu-kupu. Wow, tidak buruk, kamu benar-benar merasakannya. Longchen berbalik dan melihat kaisar dewa peringkat pertama dari klan skala merah, dan tidak bisa menahan tawa. Orang kuat yang dihormati dari umat manusia, tamu terhormat dari ras roh, mohon maafkan ketidaktahuan dan kesombongan saya. Kaisar dewa tingkat pertama dari ras roh skala merah berlutut dengan satu kaki di depan Longchen. Pada saat itu, semua orang terkejut. Terkejut. Pusat kekuatan pavilion Feng Shenhai semakin membuka mulut mereka, dan tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan mereka. Apakah dunia gila? Kamu bisa mengenali berkah dari roh kupu-kupu, kita adalah keluarga, di antara kita, tidak perlu bersikap sopan. Longchen buru-buru membantu kaisar dewa peringkat pertama dari ras roh skala merah. Pusat kekuatan dari klan roh skala merah juga terpanas saat ini, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, bingung dengan apa yang terjadi. Saya di Laut Ciling, dan saya belum bertanya kepada tamu terhormat tentang namanya. Kaisar dewa peringkat pertama dari ras roh skala merah berkata dengan hormat dan otentik. Anggota kuat dari klan roh skala merah semuanya memiliki nama belakang ganda ciling. Klan roh adalah ras yang sangat besar, tetapi sebagian besar klan roh memiliki karakteristik darah merah, sisik merah, dan rambut merah, dan kebanyakan dari mereka menggunakan ciling sebagai nama belakang mereka. Junior Longchen, saya telah bertemu senior. Longchen juga langsung melaporkan namanya. Sebelum Ciling Hai dapat bertanya, Longchen menggunakan kekuatan jiwanya untuk berbagi hubungannya dengan klan roh, apakah itu klan roh kupu-kupu, klan roh bumi, atau klan roh? Itu elder lain, dan tidak ada yang disembunyikan. Itu bagus, itu bagus, perlombaan roh berdarah murni selalu ada, itu bagus. Ciling Hai sangat gembira sehingga dia berkata tiga kali bahwa itu bagus. Tuan Ling Wei, umat manusia tidak dapat dipercaya. Melihat bahwa Ciling Hai sangat bersemangat, orang kuat dari klan roh skala merah tidak bisa tidak mengingatkan. Jangan bicara omong kosong, Longchen memiliki berkah dari klan roh kupu-kupu di tangannya, dia adalah tamu yang paling dihormati dari klan roh kita, bahkan jika dia melewati api dan air untuknya, tidak ada alasan untuk meragukannya. Tanda tanya petik dua, ketika tenggelam, pria itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Longchen berkata, sejujurnya gelombang saya juga punya ide untuk duduk di gunung dan menonton harimau bertarung di awal, dan berharap kalian berdua kalah dalam pertarungan. Namun, barusan, jejak roh kupu-kupu di punggung tanganku bergetar, dan itulah mengapa aku membuat langkah yang menentukan. Jika Anda tidak mengenali tanda roh kupu-kupu, semua orang akan menempuh jalannya sendiri, tetapi karena Anda mengenalinya, kami adalah satu keluarga. Karena kami adalah keluarga, kami tidak berbicara tentang dua keluarga. Saya telah menerima rahmat dari klan roh beberapa kali. Jika klan Cilin menemui kesulitan, selama aku, Longchen, ada di sini, aku pasti tidak akan berpangku tangan. Oke, semuanya, saya harus melanjutkan perjalanan, jadi jangan lewat kali ini, gunungnya tinggi dan airnya panjang, kita akan bertemu nanti. Petik 2 Setelah Longchen selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan pergi bersama Tang Waner dan Yue Zifeng. Cilinghei ingin memintanya untuk tinggal beberapa kali, tetapi dia tidak pernah membuka mulutnya. Dia tahu bahwa Longchen pasti marah, tetapi, kecuali dia, tidak ada orang lain di sini yang tahu apa arti berkah dari klan Dailing, jadi dia hanya bisa melihat Longchen kembali ke tim dengan tim berlari kencang. Sampai semua orang di pavilion Feng Shenhei menghilang, Cilinghei menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aktifkan altar dan gunakan metode rahasia darah spiritual untuk menyampaikan berita Longchen ke semua sekutu. Apakah, apakah itu layak untuk pertarungan besar? Kaisar Dewa tidak bisa tidak bertanya. Diam, lakukan apapun yang aku suruh. Deru Cilinghei bergema di antara langit dan bumi. 5.548 Seni Tubuh Hegemon Bintang 9 Bos, apakah orang-orang ini benar-benar dari spirit Rache? Mereka semua memiliki mata yang tajam dan tembakan yang tajam, mereka sama sekali tidak terlihat seperti itu. Setelah semua orang pergi, Yue Zifeng bertanya. Ketika Yue Zifeng mengajukan pertanyaan seperti itu, semua orang kecuali Feng Xinyu menajamkan telinga mereka, dan mereka semua penuh keraguan, bagaimana mungkin makhluk yang begitu ganas menjadi ras roh. Longchen berkata sambil berjalan, sebenarnya, tidak semua spirit Rache itu baik. Mereka memiliki banyak cabang, kita semua telah melihat spirit Rache yang baik hati. Namun nyatanya, selain roh baik, ada roh jahat, roh jahat, roh ganas, roh darah dan sebagainya. Kami baru saja bertemu klan roh Skala Merah, yang merupakan cabang dari klan roh ganas, tapi tidak peduli cabang mana itu, klan roh adalah spesies yang sama. Kecuali untuk roh jahat, apakah itu roh jahat atau roh jahat, mereka masih bersifat baik. Hanya saja kebaikan mereka tidak bodoh. Jika seseorang memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan baik. Keluarga roh yang ganas ini sangat tangguh. Begitu pertempuran dimulai dan darah roh meletus, mereka benar-benar dapat bertarung sampai orang terakhir, dan mereka tidak akan pernah lari atau menyerah. Mereka diwarnai dengan terlalu banyak kebencian terhadap umat manusia, jadi saya tidak bisa merasakan kebaikan mereka pada awalnya. Jejak roh kupu-kupu di punggung tanganku berfluktuasi, dan aku bersedia mengambil risiko. Namun, Anda juga telah melihat bahwa mereka memiliki prasangka yang terlalu dalam terhadap umat manusia. Namun, Chi Linghei itu adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran, dan usaha kita tidak sia-sia, hehehe. Petik 2 Ada kalimat lain yang tidak dikatakan Longchen, yaitu Longchen mendapatkan mayat kaisar dewa kelas 1. Saat ini, mayat itu tergeletak di tanah hitam. Namun, jenazah kaisar kelas 1 tidak mudah dicerna. Sudah satu jam, dan kabut di tanah hitam mengepul, tapi tidak bisa ditelan. Mayat itu tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh, tetapi darah bangsawan yang mengalir dari lehernya diserap oleh tanah hitam dan mengeluarkan aura yang mencengangkan. Longchen menemukan bahwa bahkan pohon anggur kuno yang misterius telah menjadi sangat aktif. Feng Xinyu berkata, kamu benar-benar menanam tujuan baik untuk dirimu sendiri kali ini, kekuatan klan roh yang ganas sangat menakutkan. Bahkan lembah Pil Brahma tidak mau memprovokasi mereka. Mereka adalah sekelompok orang gila. Siapapun yang memprovokasi mereka akan menderita balas dendam berdarah, dan tidak ada yang mampu membelinya. Setelah memasuki alam mendalam Tian Mei, jika Anda mengalami kesulitan, mereka pasti akan membantu Anda dengan segenap kekuatan mereka. Petik 2 Longchen tersenyum sedikit. Alasan mengapa dia bergerak adalah karena tanda roh kupu-kupu, dan juga karena dia ingin memanfaatkannya. Adapun alasan baik dan buruk, dia tidak peduli. Longchen bergerak untuk membantu klan Cilin, yang bisa dianggap sebagai penjelasan untuk tanda roh kupu-kupu. Memiliki Semua orang bergerak maju, tidak cepat atau lambat, satu hari, dua hari, tiga hari, waktu berlalu sedikit demi sedikit, di sepanjang jalan, mereka menghadapi banyak kekuatan, ada ras manusia, ras monster, ras setan, dan bahkan melihat beberapa makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beberapa dari makhluk ini dapat melihat Longchen dan yang lainnya dari kejauhan, dan kesadaran mereka menyapu. Ini adalah perilaku yang sangat kasar, tetapi Longchen dan yang lainnya mengabaikannya. Longchen memberitahu semua orang untuk tidak memperhatikan provokasi yang membosankan itu. Jika seseorang berani menghalangi jalan, begitu mereka bergerak, itu akan menjadi petir, dan mereka harus bertarung dengan tujuan membunuh mereka semua. Sebagian besar kekuatan hanya menggunakan indra spiritual mereka untuk menyapu mereka secara acak, beberapa terlalu banyak, dan mereka membuat beberapa kata ejekan, tetapi melihat bahwa mereka mengabaikannya, mereka pergi. Tapi ada beberapa pria yang tidak memiliki mata panjang. Mereka adalah sekelompok monster. Aku tidak tahu apa ras mereka. Mungkin mereka terlalu lama tinggal di dunia kecil dan menjadi katak di dasar sumur. Tampaknya Feng Shen Hai Gei adalah kesemek yang lembut, jadi dia benar-benar menghentikan Feng Shen Hai Gei, mengatakan bahwa ada persaingan. Yang disebut persaingan adalah menggunakan pavilion Feng Shen Hai untuk melatih murid-murid mereka, tetapi begitu mereka bergerak, orang-orang kuat dari pavilion Feng Shen Hai segera menjadi pembunuh dan membunuh mereka seperti Serigala dan Harimau. Sebelumnya, mereka telah menahan amarah mereka, tetapi karena perintah Long Chen, mereka hanya bisa menahannya. Sekarang akhirnya, seseorang tanpa penglihatan datang ke pintu, dan kemarahan mereka langsung tersulut. Satu persatu, mereka seperti binatang buas keluar dari kandangnya dan pisau tajam keluar dari sarungnya. Jumlah orangnya berimbang, tapi jika menyangkut pertarungan, itu menjadi tren sepihak. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, pemimpin klan monster segera bergerak, tapi sebelum dia bisa bergerak, dia dipenggal oleh Yue Zifeng dengan pedang. Yue Zifeng memenggal pria itu dengan pedang, dan semua orang yang hadir tercengang, termasuk Yue Zifeng sendiri. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Kaisar Dewa Tingkat Pertama yang mengerikan ini benar-benar terbunuh oleh pedangnya. Belakangan, setelah Feng Xinyu menjelaskan, orang ini sama sekali bukan Kaisar Dewa Kelas 1, tetapi meniru nafas Kaisar Dewa Kelas 1 dengan mengandalkan kekuatan iman yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terus terang, dia palsu. Hasilnya adalah semua monster itu terbunuh, dan mayat-mayat itu secara alami dikumpulkan oleh Long Chen ke dalam ruang yang kacau. Pada saat ini, setengah dari tubuh Kaisar Dewa Kelas 1 dari ras iblis di ruang kacau Long Chen ditelan oleh tanah hitam. Seluruh ruang kacau diisi dengan suasana kacau yang kuat, yang tidak berubah secara signifikan untuk waktu yang lama. Pohon kembang sepatu kuno, pohon taien, dan bahkan pohon kaca kibau dan pohon surga juga menunjukkan tanda-tanda tumbuh lebih tinggi. Perubahan terbesar adalah pohon anggur kuno misterius di bawah pohon dao surgawi. Itu telah tumbuh hingga lebih dari 10 kaki, setebal telur, kilat hitam mengalir di sekitarnya, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Dan fluktuasi jiwanya semakin kuat dan kuat gelombang Long Chen sudah bisa merasakan keinginannya, ia sangat menginginkan kekuasaan. Berdengung Di pohon kembang sepatu kuno, gagak emas yang tidak aktif di telur raksasa terus memancarkan cahaya ilahi, dipelihara oleh hukum ruang, mereka menjadi lebih aktif dan aura mereka menjadi lebih kuat. Jika kita mendapatkan lebih banyak mayat seperti ini, apakah mereka dapat keluar dari cangkangnya secepat mungkin? Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang saat melihat pemandangan ini. Hari ketika kelompok gagak emas ini keluar dari cangkangnya adalah ketika mereka naik ke kaisar manusia, jadi mereka tidak diizinkan berjalan menyamping di alam mendalam Tianmai. Hukum ruang angkasa sudah mulai stabil. Orang-orang terus berjalan, dan menemukan bahwa hukum antara langit dan bumi tidak lagi sekeras sebelumnya, dan kekuatan angin tidak lagi semraut, dan mereka sudah dapat mengendalikannya dengan mudah. Apa yang ada di depan? Tiba-tiba seseorang berseru. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan, hanya untuk melihat kegelapan di depannya, seperti jurang yang sangat dalam. Di jurang tak berujung itu, samar-samar orang bisa melihat naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya berenang, dan ketika naga raksasa itu berenang, samar-samar orang bisa melihat tabrakan hukum dao, membentuk riak, seperti miliaran bintang yang berkelap-kelip. Melihat adegan ini, semua orang tercengang, dan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, naga keberuntungan. Kerumunan terus bergerak maju dan sampai ke tepi jurang. Melihat ke jurang yang hampir tak berujung, mereka terpesona untuk sementara waktu, seolah-olah jiwa mereka akan tersedot, dan mereka mundur tanpa sadar. Kegelapan tanpa akhir selalu dapat membawa ketakutan tanpa akhir kepada orang-orang. Itu sangat besar sehingga tampaknya mampu menelan seluruh alam semesta. Ini adalah alam mendalam vena surgawi. Feng Xinyu melihat ke jurang di depan matanya, dan ada pandangan nostalgia di matanya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ingatan yang jauh. 5549 Seni Tubuh Hegemon Bintang 9 Aku khawatir ini ujung dunia, kan? Bagaimana itu bisa menjadi alam mendalam Tianmai? Tang Waner tertegun. Ada jurang di depan Anda, tidak ada ujung yang terlihat, dan tidak ada yang tahu seberapa besar itu. Semakin Anda melihatnya, semakin dalam, dan semakin Anda melihatnya, semakin menakutkan jadinya, membuat orang takut untuk terus mencari. Long Chen melihat ke jurang tak berujung, tetapi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan kesedihan yang tak ada habisnya. Long Chen bertanya, apakah pertempuran yang mengerikan terjadi di sini? Feng Xinyu menganggup dan berkata, ini adalah salah satu medan perang paling tragis dari perang kekacauan. Ini dulunya adalah kota negara bagian Tianyuan Senzu. Ini adalah benua besar, terdiri dari 38 negara bagian tengah dan 96 negara bagian kecil, dengan 3.000 gunung dan ribuan jurang, memelihara ratusan juta klan dan sekte. Tianyuan Senzu adalah salah satu benteng terkuat umat manusia, tetapi pada akhirnya tidak tahan dengan pertempuran berdarah tanpa akhir dan akhirnya tenggelam. Itu tenggelam ke dalam kegelapan tanpa akhir, menarik kekuatan pembuluh darah naga dari seluruh dunia Tianyuan, dan melahap semua harta yang tersebar di seluruh dunia. Vitalitas dunia Tianyuan, yang telah diekstraksi dari kekuatan pembuluh darah naga, telah terluka parah sejak saat itu, tetapi seiring berjalannya waktu, vitalitas Tianyuan Senzu akan pulih sampai batas tertentu, dan ketika Universia D9 Surga muncul, Tianyuan Senzu akan muncul. Petik 2 Tianyuan Senzu, apakah alam mendalam Tianmai? Long Chen bertanya. Benar, Tianyuan Senzu di masa lalu adalah Tianmai Suanjing saat ini. Makhluknya bahkan sebanding dengan Kaisar Dewa kelas 9. Feng Sinyu berkata, Kaisar Dewa kelas 9. Bahkan dengan konsentrasi Long Chen dan Yuezhi Feng, kulit kepala mau tidak mau terasa mati rasa. Jika Kaisar Dewa peringkat pertama dapat dengan mudah membunuh mereka, bukankah Kaisar Dewa peringkat ke-9 dapat membuat mereka kehilangan jiwa mereka dalam satu pikiran? Kuncinya adalah bahwa sebelum datang ke sini, Feng Sinyu tidak pernah memberitahu mereka sama sekali, tetapi melihat ke belakang, sepertinya tidak masuk akal apakah akan memberitahu atau tidak. Bahkan jika Anda memberitahu mereka bahwa ada Kaisar Dewa kelas 9 di sana, bukankah mereka akan masuk? Demi jalan ke Kaisaran Chaos Dragon Emperor melawan timbangan, apalagi Kaisar Dewa kelas 9, bahkan jika Kaisar Dunia bawah ada di dalam, Long Chen harus mengambil risiko. Adapun orang kuat lainnya di pavilion Feng Shenhai, meskipun mereka menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, mereka tidak terlalu takut. Jelas, setelah bimbingan Long Chen, kelompok anak-anak Tianjiao ini akhirnya menjadi petarung yang mumpuni. Bagaimana kita bisa sampai ke alam mendalam Tianmai? Apakah kita melompat dari sini? Tang Waner dengan berani mengambil dua langkah ke depan, dan sampai ke tepi jurang. Feng Sinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, alam Tianmai Shuan adalah dunianya sendiri, berkembang tanpa batas, dan bukan lagi Tianyuan Senzu yang asli. Ketika rotasi sembilan cuaca berubah, energi pembuluh darah naga di dunia Tianyuan akan ditarik ke dalam jurang ini. Vena naga menyatu, dan ketika mereka ditarik, mereka akan menyebabkan munculnya alam mendalam vena surgawi, dan ketika saatnya tiba, jurang ini akan dipenuhi dengan dunia. Ketika alam mendalam vena surgawi muncul, dan pembuluh darah naga terbakar, keberuntungan milik pavilion Feng Shenhai kita akan diberkati di pihak kita. Pada saat itu akan terbentuk jembatan urat naga, dan kamu bisa melewati jembatan urat naga tersebut. Satu langkah ke alam mendalam Tianmai Adapun kekuatan tanpa pembuluh darah naga, mereka harus berbagi kekuatan pembuluh darah naga dengan orang lain, atau mereka harus menunggu beberapa hari sampai alam Tianmai Shuan benar-benar stabil dan sepenuhnya sesuai dengan hukum dunia Tianyuan sebelum mereka bisa masuk. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari, tidak heran sekelompok orang mengancam pavilion Feng Shenhai hanya untuk kesempatan ini. Kami datang lebih awal sekarang. Kami mengira akan ada beberapa tikungan dan belokan di jalan, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu dengan musuh-musuh itu. Feng Xinyu berkata, Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi emas, memegang senjata emas, dan menunggang kuda emas meraung ke arah mereka, dan berhenti tidak jauh dari Feng Shenhai Ge. Kelompok pria kuat ini dipersenjatai dengan gigi dengan baju perang mereka. Apakah mereka manusia atau kuda perang? Mereka hanya memperlihatkan gigi mereka, dan mereka tidak dapat melihat penampilan mereka. Tubuh mereka sangat kuat, tinggi dan kuat, dan kuda perang di bawah selangkangan mereka juga sangat tampan. Kuda perang ini harus menjadi monster yang kuat dengan darah yang luar biasa. Hal yang paling mencengangkan adalah aura mereka menyatu dengan kuda-kuda di bawah selangkangan mereka, terlepas dari satu sama lain, dan mereka terlihat sangat berani. Puluhan juta kavaleri lapis baja emas tiba, dan cahaya kemasan bersinar terang, menerangi langit, dan momentumnya sangat mencengangkan. Meskipun Long Chen terbiasa melihat pemandangan besar dan melihat begitu banyak orang bergerak serempak, dia tetap tidak bisa tidak memuji. Sangat tampan. Memang tampan, dan aliran otot kudanya dapat tercermin melalui baju perang, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa baju perang ini sangat kuat. Teman, kamu tidak buruk, kamu juga tampan. Namun, yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa pemimpin tim benar-benar membalas Long Chen. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah suara pria itu jernih dan jelas, dan ternyata itu adalah suara wanita. Seorang wanita sangat kuat, tetapi suaranya jernih dan tidak kuat, semua orang tidak bisa tidak tertegun. King Suang, jangan bicara dengan orang yang meragukan, anak itu terlihat seperti anak kecil yang fasih, jauhi dia. Tepat setelah wanita itu menjawab Long Chen, sebuah suara di sampingnya berteriak dengan dingin. Suara itu tua dan kuat, seperti tabuhan genderang perang. Namun, kata-kata lelaki tua itu benar-benar tidak sopan sama sekali gelombang dia tidak menyelamatkan muka apapun, terutama, bocah kecil itu, yang membuat Long Chen memutar matanya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Tang Waner tidak bisa menahan tawa, dia bahkan menjadi lebih buruk dan berkata, Mata senior seperti obor, sangat kuat, orang ini hanya anak kecil. Tang Waner awalnya ingin mengatakan, pria ini suka berhubungan dengan wanita cantik, jadi biarkan gadismu berhati-hati. Tetapi jika Anda mengatakan ini, saya khawatir Long Chen akan terlihat buruk. Lagi pula, ada beberapa lelucon, jadi Anda tidak bisa membukanya begitu saja. Ketika Tang Waner mengatakan ini, Long Chen ingin menemukan celah di tanah untuk menyelinap masuk. Bukankah saudaraku mengatakan yang sebenarnya, mengapa dia menjadi anak nakal? Engah! Melihat ekspresi memalukan Long Chen, wanita yang berbicara tidak bisa menahan tawa. Senyumnya membuat Long Chen semakin malu. Tubuhnya bergerak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Long Chen, tetapi dia tidak tahu apakah itu disyaratkan oleh lelaki tua itu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Untuk sementara, kedua tim bertemu hanya sejauh seribu mil, dan penonton terdiam, dan suasananya sedikit canggung. Ledakan! Pada saat ini, sekelompok orang kuat lainnya muncul. Kelompok orang ini penuh dengan energi dan darah, dan wajah mereka ditutupi dengan rune berwarna darah yang menakutkan, seperti kelabang berwarna darah, yang terlihat sangat menakutkan. Ketika mereka melihat orang-orang ini, mata Long Chen dan Yue Zifeng menjadi tajam dalam sekejap. Darah! Saya tidak menyangka akan bertemu dengan golongan darah yang kuat di sini, kavaleri lapis baja emas berada di sisi kanan pavilion Feng Shenhai, dan kelompok klan darah ini berhenti di sisi kiri pavilion Feng Shenhai. Kelompok ras darah baru saja berhenti ketika mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ketika mata mereka menoleh untuk melihat Long Chen, mereka tiba-tiba meledak menjadi niat membunuh. 5550. Kelompok klan darah yang kuat ini baru saja melihat Long Chen untuk pertama kalinya, dan niat membunuh mereka langsung melonjak. Karena mereka merasakan kutukan unik dari klan darah di tubuh Long Chen, dan gas kutukan ini sangat kental, yang menunjukkan bahwa Long Chen telah membunuh klan darah kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ras manusia, keluar dan mati. Beberapa klan darah yang kuat meraung. Sangat baik, kalau begitu aku akan bersikap kasar. Pada awalnya, Long Chen penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika kelompok pembangkit tenaga darah ini tiba-tiba terprovokasi, Guntur melintas di bawah kaki Long Chen, dan sosok itu menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia telah jatuh ke dalam pasukan pembangkit tenaga darah. Di antara, petir gila menghancurkan dunia. Long Chen menembak secepat kilat. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan berani bergegas langsung ke pusat kam pembangkit tenaga darah. Saat pembangkit tenaga darah sedang panik, bola Guntur di tangan Long Chen membesar dan meledak dengan cepat. Meledak terbuka. Ledakan. Ada ledakan keras, dan kilat menyambar ribuan mil jauhnya, menelan puluhan juta orang kuat di seluruh klan darah. Puff Puff. Banyak klan darah yang kuat tidak melihat Long Chen sama sekali, apalagi memahami apa yang terjadi. Mereka ditelan oleh Guntur yang menakutkan dan langsung berubah menjadi bubuk. Perlombaan darah bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan Long Chen. Apakah itu di dunia fana atau di dunia peri? Kedua belah pihak berada dalam situasi yang sama. Ketika Long Chen bergerak, dia menggunakan kekuatan Guntur terkuat Leilinger. Pada saat ini, di antara kekuatan Guntur yang dikendalikan oleh Leilinger, ada Guntur ilahi yang baru saja terurai dari tubuh Kaisar Dewa Tingkat Pertama. Di mana rune Guntur lewat, daging dan darah beterbangan kemana-mana, yang sangat tragis. Meskipun itu adalah serangan jarak jauh, yang menyebabkan kekuatan tidak dapat berkonsentrasi dan kekuatannya menurun, sebagian besar orang kuat dari ras darah ini tidak memiliki pertahanan apapun. Terbunuh Guntur bergulir, kabut darah memenuhi langit, dan puluhan juta klan darah yang kuat dibunuh oleh hampir setengah dari mereka dalam sekejap di bawah serangan diam-diam Long Chen. Meskipun separuh dari pembangkit tenaga listrik lainnya selamat, banyak dari mereka yang terluka parah. Alasan kenapa mereka tidak mati bukan karena mereka bereaksi cukup cepat, tapi karena tubuh mereka cukup kuat. Tetapi bahkan jika dia selamat, dia sudah terluka. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Siapa yang mengira bahwa Long Chen akan menembak segera setelah dia mengatakannya, tanpa ragu sama sekali. Mati. Di tengah kemarahan, banyak landara kuat yang mengeluarkan senjata mereka untuk membunuh Long Chen pada saat yang bersamaan. Lotus api pemadam dunia. Namun, pada saat serangan mereka, teratai yang menyala mekar dengan cepat di tangan Long Chen. Ledakan. Kelompok pembangkit tenaga listrik ini bergegas menuju Long Chen ketika nyala api yang ganas masuk, langsung melahap pembangkit tenaga darah ini. Ah. Baru saja mereka mengalami sambaran petir, tubuh mereka rusak, dan saat ini, api ditambahkan ke tubuh mereka, seolah-olah minyak telah dituangkan ke tubuh mereka, seluruh tubuh mereka dibakar, dan mereka mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Mereka mati-matian menghajar api di tubuh mereka, tetapi tidak peduli apakah mereka menggunakan kekuatan darah, kekuatan takdir, atau bahkan kekuatan air, mereka tidak dapat memadamkan api ini. Diteratai api pemadam dunia Long Chen, ada api tayin, api matahari, api ilahi jiwa es, api void api, dan api lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Jika normal, kelompok jenius klan darah ini tidak terluka, dan mereka dapat menggunakan rune natal mereka untuk mengisolasi kekuatan api, bahkan jika mereka terluka, itu tidak akan terlalu serius. Tapi mereka baru saja mengalami sambaran petir, belum lagi kerusakan pada kekuatan aslinya, dan rune kelahiran di sekitar mereka juga rusak. Vampir yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi kok dengan jeritan, dan bahkan roh primordial pun terbakar habis. Ksatria lapis baja emas di kejauhan semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka melihat Long Chen berdiri tegak, dia terlihat seperti orang bodoh, napasnya biasa saja, dan kata-katanya sembrono, jadi mereka sama sekali tidak menganggapnya sebagai master. Saya pikir dia hanya seorang anak genit yang mengandalkan layanan bibir, ketampanan, dan suka bergaul. Namun, serangan Long Chen kejam dan kejam. Melihat Tianjiao kuno yang menakutkan dibakar sampai mati, tubuh dan jiwanya dihancurkan, mereka tidak bisa menahan diri untuk merasakan kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu, dan semuanya salah. Mati. Long Chen menyelesaikan dua gerakan berturut-turut dan menyelesaikannya dalam sekejap. Itu hampir ekstrim, dan tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Pembangkit tenaga tingkat pertama Dewa Kaisar dalam perlombaan darah meraung, dan cakar tajamnya terbang ke udara, dan langsung menuju genggaman Long Chen. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan Long Chen melangkah keluar dalam satu langkah. Dari lautan api yang tak berujung, dia berteleportasi dan menghilang dari pusat lautan api. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai pinggiran. Ledakan. Dengan keras, cakar pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa menembus kehampaan, dan rune jalan meledak, membentuk lubang hitam. Ukulan ini luar biasa kuat, tetapi tidak peduli betapa menakjubkannya itu, itu tidak berguna. Long Chen telah mencapai pinggiran lautan api, mengambil langkah lain, dan kembali ke posisinya. Satu masuk dan satu keluar, satu guntur dan satu api, secara tak terduga membunuh lebih dari 70% orang kuat dari ras darah, sementara sisanya terbakar menjadi hitam, dan mereka sangat malu. Long Chen kembali ke posisinya, berdiri dengan tangan di belakang seperti orang normal, diam-diam melihat klan darah yang kuat di hadapannya. Sialan umat manusia, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Kaisar Dewa Tingkat Pertama dari ras darah meraung ke langit. Ayo, biarkan kudanya datang ke sini, jika kamu tidak datang, aku akan meremehkanmu. Long Chen tidak takut pada hal-hal besar, dia mengulurkan satu jari dan berdetak, wajahnya penuh kesombongan dan provokasi. Berdengung. Pembangkit tenaga Kaisar Dewa Kelas Satu dari ras darah gelombang melambaikan tangannya yang besar, dan seteguk roulette berwarna darah muncul di atas kepalanya. Ini adalah senjata ilahi yang sangat aneh. Begitu muncul, seluruh dunia dipenuhi dengan udara berdarah, dan jiwa setiap orang bergetar. Ini adalah senjata yang sangat menakutkan. Berdengung. Pusat kekuatan Dewa Kaisar tingkat pertama dari klan darah membentuk segel dengan kedua tangan, dan roulette berwarna darah berputar semakin cepat, dan paksaan menjadi semakin kuat, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan runtuh. Di area yang luas, ketika para ksatria lapis baja emas di kejauhan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mundur satu demi satu. Mereka hanya penonton dan tidak ingin terlibat dalam perang yang mengerikan ini. Namun, mereka menemukan bahwa Longchen dan yang lainnya tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda gugup, bahkan fluktuasi ki dan darah tidak berubah, dan mereka tidak berniat untuk bertarung sama sekali. Tepat ketika pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa Peringkat Pertama dari klan darah membebani roulette secara ekstrim, suara acuh ta acuh feng sinyu datang. Singkirkan senjata-mu. Dengan kekuatanmu, kamu belum memenuhi syarat untuk menantangku. Jika Anda memaksakan tembakan Anda, satu-satunya tujuan Anda adalah seluruh pasukan musnah. Feng sinyu berdiri di depan Longchen, wajahnya yang cantik penuh ketidakpedulian, seperti seorang permaisuri yang berdiri di atas para dewa, dengan kesombongan memandang rendah semua makhluk, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Suaranya tidak keras, tetapi ketika suaranya keluar, terdengar ribuan raungan, dan kekuatan penindas yang dihasilkan oleh senjata itu langsung runtuh dan menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, wajah Kaisar Dewa Peringkat Pertama dari ras darah berubah drastis, dan rolet berwarna darah di atas kepalanya juga perlahan berhenti. Ketika Longchen melihat ini, dia langsung merasa tidak enak, dan buru-buru berteriak. Hei, sobat, kamu baru saja kentut, jangan pengecut, ayo pahlawan.